Bisa memanggil Bapak, maka saya perempuan satu-satunya di sini Yang pemeran untuk memanggil Pak Faisal buat keluar Bapak Faisal yang tampan, saya yang cantik, mari kita berbalik, tiga yang cantik, Pak Kalau Bapak jantan, ada pisahnya ke sini, Pak Bapak Faisal yang merasa jantan, dan lagi-lagi Mari menghadapi saya, Pak Tuhan satu-satunya di sini, Pak Rangkaan kewajian, kamu-mahmu di Tanjung, satu-satunya, Pak Tuhan Masa Bapak takut, ke sini menghadapi saya Terumlah satu-satunya, yang menggugang dawa kerasi di dasar Tanjung Mari, Pak Pak, saya tunggu kehadirannya Terumlah satu-satunya, 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 satu-satunya Kita kasih waktu cukup 15 menit sampai 20 menit Kalau Pak Faisal tidak mau keluar, kita masuk saja Ya, nanti kita datangi ke mincanya, minta kendalangan, selesai persoalan Silahkan, karena ini yang kesalahan Ini bukan hanya dugaan Jadi, silahkan Pak Kadis itu kemarin sudah mengkaji persoalan ini Bukan tidak tahu beliau Pak Faisal itu Pak Kadis, kami minta cuma tanda tangan saja, sesuai tuntutan kami Kami minta biar masalah ini selesai Ini bukan persoalan teknis Yang dihadapi masyarakat Tanjung ini bukan persoalan teknis Tapi ini bukan Ya, Toreh Pak Faisal untuk keluar Atau memaksa masyarakat Tanjung untuk masuk ke kantor sampean, Pak Kerempak Tanpang mengurangi rasa hormat Pak Faisal untuk keluar menemui kami lagi Sepakati Kerempak Baik, semutupnya ini adalah demokrasi yang telah dicederai oleh oknum-oknum Dan seluruh birokrasi yang telah ikut bekerjasama dan konspirasi jahat Kami nilai ini adalah sebuah konspirasi jahat yang dilakukan oleh birokrasi Kabupaten Pemekasan Dalam memback up sebuah kesalahan ini Ini jelas Dan itu dianggap sebuah kebenaran Itu dianggap sebuah kebenaran oleh Kepala Dinas DPMD Kabupaten Pemekasan Kita pastikan Kalau seperti ini kondisinya Kabupaten Pemekasan khususnya Dinas DPMD Bekal kata muinah lebih banyak Bekal kata muinah lebih sering lagi ke depannya Karena masih banyak desa-desa yang lain Yang sudah memberikan atensi terhadap undang-undang itu Ternyata undang-undang itu telah dilabrak secara sadis Yang dilakukan oleh Ketua BPD Desa Tanjung Karena saya sendiri sebagai saksi Adanya kegaduhan rapat Desaan rapat pembentukan P2KD Disitu terjadi kegaduhan Karena Ketua Panitia Eh Ketua BPD Itu telah memberikan nama-nama Tanpa rembu terlebih dahulu Terhadap anggota-anggota BPD yang ada Maka terjadi kegaduhan Karena di Ada anggota Kepuih kami Bapak Faisal Kami datang disini Ingin meluntut keadilan Itu adalah meruang kebenaran Bagaimana nasib kita yang akan datang Bapak Tidak mau ada pembohonan publik Sabar Untuk menunggu Bapak Jangan ada pembohonan publik yang seperti ini Bapak Cepat Bapak Keluar Oke sebentar Kita tegaskan kita akan bergeser ke Komisi 1 DPRD Kewatan Pemkangkasan Untuk menyampaikan aspirasi Sepakat Tapi tetap menjaga Kita tetap menjunjung Perdamaian Keamanan Dan ketertiban Semangat Kita bergeser untuk menyampaikan aspirasi ini Terima kasih Terima kasih